Persebaya rugi ratusan juta gara-gara PSSI dan PT LIB tunda Liga 1. Persebaya Surabaya mengalami kerugian ratusan juta akibat keputusan PSSI dan LIB. Ini gegara keputusan dari PSSI dan LIB yang menunda kompetisi BRI Liga 1 musim 2023-2024. Keputusan ini dilakukan secara tiba-tiba hasil pertemuan Komite Eksekutif PSSI dan baru diumumkan Sabtu, 30 Maret 2024. Malam. Surat dari PSSI menyebutkan bahwa Liga 1 akan ditunda dulu mulai pekan ke-31. Alasannya, PSSI akan menggelar TC Timnas Indonesia U23 untuk persiapan Piala Asia U23 2024. Agenda TC rencananya akan dimulai pada 1 April 2024. Sedangkan Piala Asia U23 2024 bakal berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Di sisi lain, LIB juga langsung membalas surat itu di hari yang sama. Mereka menyetujui penundaan Liga 1 mulai pekan ke-31. Jadwal pengganti disebutkan baru akan dikirimkan di kemudian hari dalam surat yang terpisah. Diketahui, Persebaya sudah terlanjur menyiapkan laga kandang pekan ke-31. Mereka dijadwalkan menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin, 1 April 2024. Kami Pampel Persebaya mendapat surat dari email PSSI tadi malam dini hari. Sejak dini hari tadi, kami terus paralel berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, pihak ketiga, vendor maupun kepolisian dan pemkot Surabaya, Kateram Surahman, Ketua Pampel Persebaya. Pihak Pampel Persebaya tentu sudah menyiapkan keperluan untuk pertandingan itu. Tiket pertandingan sudah dijual. Personel keamanan juga digerahkan untuk menggelar duel itu. Skuad Dewa United sudah tiba di Surabaya sejak Sabtu. Kedua tim dijadwalkan juga melakoni latihan resmi sebelum pertandingan, Minggu, 31 Maret 2024. Beberapa hal sebelumnya sudah disiapkan. Persiapan kami untuk pertandingan sudah sejak Hamin V, sekarang mendekati. Hari ini mestinya ada agenda konferensi pers, MCM, Meco Ordination Meeting, dan Official Training kedua tim, Imbuhram. Persebaya tentu jadi tim yang paling dirugikan atas keputusan ini. Sebab, mereka merupakan satu-satunya tim akan bertindak sebagai tuan rumah laga pekan ke-31 pada hari Senin. Sebanyak delapan pertandingan lain masih akan digelar sampai tiga hari setelahnya, yakni pada Selasa hingga Kamis. Kami sedang menghitung potensi kerugian, tapi yang pasti ratusan juta, secepatnya kami komunikasikan dengan manajemen untuk tidak lanjutnya apakah memungkinkan dilakukan klaim ke LID selaku operator kompetisi, ucap Ramsur Rahman. Keputusan ini disinyalir dibuat agar klub-klub Liga 1 berkenan melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Sebab, klub diperbolehkan menolak melepas pemainnya karena turnamen itu bukan merupakan agenda resmi FIFA. Di sisi lain, pelatih Shin Taeyong dibebani target lolos babak delapan besar oleh PSSI. Target itu menjadi syarat bagi Shin Taeyong agar bisa mendapatkan perpanjangan kontraknya yang akan habis akhir Juni 2024. Kini klub-klub Liga 1 yang dirugikan saat musim ini semakin mendekati akhir. Pekan ke-30 telah rampung, dan kini seluruh tim kontestan Liga 1 hanya memiliki 4 pertandingan tersisa saja. Jadwal awal Liga 1 tadinya mengatur kompetisi akan selesai pada akhir April 2024. Dengan penundaan ini, pertandingan 4 pekan terakhir kemungkinan baru akan digelar pada Mei 2024. Jadwal awal Liga 1